TANKER User tanker itu jadi agak langka ya Terutama buat para player yang lebih sering main solo Rata-rata player solo itu lebih seneng jadi damage dealer Assassin, Marsman, atau Fighter Jadi mau gak mau ya kadang-kadang player yang bukan user tank pun terpaksa buat main hero tank Ngal aja biar timnya tetep ada yang ngebadanin Masalahnya buat player yang bukan user tank Pada kenyataannya jadi tanker sebuah tim itu bukan perkara gampang Dan kalau dipegang sama player-player yang gak pernah jadi tanker Ini tuh bisa jadi masalah banget So hari ini gue bakalan bagiin ke kalian sedikit tips mainin hero-hero tank Supaya waktu kalian pegang hero-hero tanker ini tuh gak burik-burik amat guys Ada beberapa hal dasar yang perlu banget kalian perhatiin untuk jadi tanker yang baik Pertama, udah jadi kodratnya Kalau tugas utama dari seorang tanker itu tentunya ngejagain temen-temen satu timnya Supaya waktu lagi hadapin team fight Sebisa mungkin tim itu kehilangan sedikit pemain Atau bahkan kalau bisa jangan sampai ada temen satu tim kita yang kebunuh Selain para damage dealer itu sendiri harus pintar jaga posisi Para tanker itu juga harus punya feeling yang bagus Sama hati yang lapang buat rela ngorbanin diri sendiri Untuk mati asalkan temen satu timnya itu bisa selamat Jadi inget Kalau misalnya dalam tim itu ada yang namanya peringkat-peringkat role yang pantas mati Tanker itu pasti ada di urutan teratas Dianugerahin defensible sama punya HP yang lebih banyak dari role-role lain Tentunya ya harus dimanfaatin dengan sebaik mungkin dong Cuman jangan salah Dengan gue bilang tanker ini jadi urutan teratas Kalau ngomongin soal hero yang pantas mati Bukan berarti waktu mainin tanker ini tuh kalian harus mati terus ya Kalau memang kondisinya kalian lagi fight Terus bisa dapetin jungler musuh Atau damage dealer lain dengan ngorbanin diri kalian Atau ada core kalian yang hampir mati Dan masih bisa diselamatin kalau kalian ngorbanin diri It's okay Hajar aja bleh Tapi kalau matinya tanpa dapetin apa-apa Atau di cover sama gak di cover itu Teman kalian tetep mati Mendingan jangan ikut-ikutan maju dan nyumbangin poin buat tim lawan Itu teori yang paling-paling dasar buat main tanker yang harus kalian pegang Jangan pernah takut mati demi tim kalian Nah untuk bisa manfaatin potensi tanker ini secara maksimal Kalian tuh harus tau nih Apa aja tugas-tugas yang harus diemban sama tanker Pekerjaan tersimpel yang pertama Dan harus banget kalian lakuin waktu jadi tanker itu adalah Bersih-bersih segala macam trap yang ada dalam pertandingan Mulai dari trap popol kupa yang keliatan Molinanya Nana, bomnya digi Sampai trap selena yang butuh feeling karena gak keliatan itu Harus banget selalu kalian para tanker ini bersihin secepat mungkin Pertama dari Molinanya Nana dulu nih Keliatannya sederhana ya Tapi trap yang bisa ngejar-ngejar lawannya ini tuh Selain ngasih pengurangan defense sama tentunya bikin pergerakan hero jadi susah Boneka jelek ngeselin ini tuh juga bisa jadi pengganggu banget Kalau hero-hero damage dealer itu lagi mau lancarin kombonya Jadi kalau kalian para tanker ngeliat Molina di lane Ya jangan malah belok Tabrak aja apapun kondisinya Selagi di deket kalian ada hero lain Tiap liat Molina, tabrak Ini tuh hukumnya wajib kecuali di sekitar kalian gak ada hero satu tim yang lain Yaudah tinggal aja Dan ini tuh kurang lebih sama ya konsepnya sama bomnya digi Jadi perlakuannya sama Kalau kalian liat ya sikat aja Jangan sampai dia ngincar temen satu tim kalian Cuman buat bomnya digi ini damage nya tuh area Jadi kalau memang bisa usahain bikin bom yang satu ini tuh belok ngejauh dari temen satu tim yang lain Selanjutnya trapnya popol kupa Gue nih masih suka heran ya Kenapa? Tanker-tanker itu akhir-akhir ini Kalau liat jebakan beruang yang satu ini tuh suka banget dicuekin Padahal ini tuh barang yang penting banget buat dibersihin guys Dan lagi-lagi ini tugas tanker buat nginjek Karena buat tanker nginjek ginian tuh ya gak berasa-berasa amat Paling ngasih efek immobilize sama slow aja Damage nya mah gak seberapa lah Cuman kalau dibiarin Trap ini tuh bakalan ngerepotin Soalnya trap ini tuh bisa ngasih vision alias penglihatan ke musuh yang ada di sekitar trap ini Jadi kalau kalian diemin selain bakalan gagalin serangan kalau lagi mau ngegang musuh karena rotasi kalian jadi ketahuan Tentunya sekali lagi kalau keinjek sama hero-hero core atau hero-hero tipis ini tuh bakalan jadi hal yang berbahaya Dan yang paling penting Ya trapnya selena Iya gue tau trapnya selena gak bisa diliat alias habis ditaro tuh bakalan ngilang Nah justru itu Ini tuh trap yang bahaya banget Selain ngasih vision Trap ini juga trap dengan damage paling gede Kalau dibandingin sama trap popol kupa Yang sama-sama sifatnya permanen selagi gak keinjek Nah by the way Katanya trapnya selena ini tuh bakalan dibikin gak permanen ya Cuman masalah dirilisnya kapan Gue juga masih belum tau Jadi kita anggap aja sekarang permanen Cuman walaupun dia damagenya gede dan bikin orang susah Sebenernya bersihin trap yang satu ini tuh gak susah-susah banget kok Karena tugasnya itu buat ngebuka vision Pastinya selena itu bakalan taro trapnya ini di area-area yang bakalan sering dilewatin sama tim kita Jadi ya usahain aja buat sering-sering keliling-keliling Gak boleh stay alias kebanyakan pasif Dan inget ya Kalau udah dapet trapnya selena Lele-nya ini tuh bakalan ngegigit Jadi jangan malah deketin temen satu tim Yang ada ya sama aja bohong dong kalau bagi-bagi damage Sampai jumpa di video selanjutnya Next habis bersih-bersih trap Tugas tanker yang selanjutnya Buka vision alias buka map Ya kerjaan yang sebenernya kedengerannya simple Tapi pas dijalanin gak segampang keliatannya Buat para tanker itu tuh harus rajin buat keliling-keliling map Melhor ngidul belusukan masuk-masuk kerumput yang ada di dalam line of doubt Terutama posisi-posisi yang lagi diisi sama temen-temen satu tim kalian Untuk tugas yang satu ini Buat dapetin feelingnya tuh memang butuh jam terbang ya Cuman memang ada titik-titik yang pastinya Kalau kalian tanker lagi ada di sekitar sana Wajib banget buat kalian itu ngecek-ngecekin Di line atas titik yang ada disini sama titik yang ada disini tuh Wajib buat kalian ubak-ubak Terutama kalau tim kalian itu lagi ada yang mukulin krep Biasanya titik ini suka dipakai sama musuh kalian Buat ngumpet dan nyuri-nyuri si krep Atau bahkan nyulik temen kalian Di line bawah Kalau kalian tanker lagi rotasi ke bawah Titik ini sama titik yang ini tuh penting banget buat kalian cek-cekin Karena ini juga biasanya jadi tempat persembunyian para gengker dari tim musuh Sedangkan buat midline Ya tentunya dua jalur ini jadi dua garis paling berbahaya Yang harus kalian cek secara berkala Gak lupa juga titik-titik rumput yang secuil ini juga perlu banget kalian masukin ya Soalnya disini juga suka sering banget ada yang ngumpet Nah kalau matchnya udah berjalan lumayan lama Dan mapnya udah mulai dikuasain Tentunya ya rumput-rumput yang harus dicek bakalan jadi makin banyak Tapi dapet lah ya intinya Tanker wajib masuk-masuk rumput buat ngecek keberadaan musuh Nah tentunya ini tuh bakalan jadi hal yang gak biasa banget Buat para user non tanker ya Soalnya kalau kalian lagi main hero-hero tipis Justru biasanya malah lumayan hindarin part-part rumput ini kan Soalnya ya takut malah diculik Makanya pas lagi main jadi tanker Pola pikiran ini tuh harus dirubah Karena kalian itu udah bukan main hero-hero tipis lagi Dan ini memang butuh penyesuaian Jadi ya pelan-pelan aja Dan jangan lupa semua proses belusukan sana-sini itu Dilakuin juga sambil jalanin tugas selanjutnya Yang menurut gue itu paling-paling penting bagi para tanker Rotasi Menurut gue ini tuh bagian tersulit ya buat jadi tanker Bakalan ada waktunya kita itu tanker-tanker agak bingung nih Kita mesti rotasi kemana nih? Atas? Apa bawah? Apa di tengah aja? Nah lagi-lagi buat ini tuh kembali lagi ke jam terbang para pemain tanker itu sendiri Cuman buat simpelnya arah rotasi dari tanker itu biasanya kalian lihat dari hero apa yang kalian pakai Sama tanker apa yang dipakai sama musuh kalian Kalau kalian main tag grill, franco, atau high loss Tentunya di awal match bakalan ada beberapa tanker yang justru maju sendirian buat ngerusuh buff lawan kan? Tapi poin yang ini gue gak terlalu rekomendasiin ya Kalau kalian itu ngetanknya baru-baru belajar Tapi kalau memang udah pintar nyetir tanker yaudah Monggo Gas ae coy Nah sedangkan buat rotasi paling standar yang bisa kalian lakuin itu tentunya di awal match Kalian itu bisa tempelin core kalian untuk jaga-jaga Kalau-kalau tiba-tiba pas lagi ngebuff malah dikagetin sama romer musuh Disini tuh bisa jadi awal mimpi buruk nih Kalau ternyata core kita diculik atau bahkan sampai buffnya kecuri Jadi ini bisa dibilang rotasi paling aman untuk dikerjain di awal Kalau udah dari core kalian bisa lihat dulu Gold laner kalian itu kondisinya aman atau enggak? Gak usah disamperin, cukup kalian late map aja Kalau memang butuh bantuan ya disamperin Tapi kalau aman berarti kalian bisa rotasi ke arah exp lane Atau arah dimana turtle bakalan muncul Karena kemungkinan disini tuh akan terjadi pertumpahan darah guys Kedua tim bakalan perang adu mekanik, adu skill dan segala macemnya Buat dapetin si kura-kura jelek yang satu ini Tapi untuk ngambil posisi yang tepat Kalian itu tetap harus lihat posisi core kalian yang bawa spell retreat itu posisinya ada dimana Kalau si core itu jauh dari turtle kalian cukup jaga-jaga aja Gak perlu terlalu maksa Atau bahkan kalau memang core kalian itu gak ada niatan buat berbut turtle Mendingan ya kalian mundur Karena ya gimana pun gak akan menang juga Kalau lawan ada retreat sedangkan tim kalian gak ada retreat Selebihnya untuk bisa dapetin rotasi yang efektif Tentunya hal yang harus selalu kalian lihat Benda kotak kecil yang kita sebut map ini guys Bahkan kalau gue pribadi main tank ya bisa dibilang view sama konsentrasi gue tuh lebih kayak gini nih Ya mata gue tuh lebih banyak lihat map kecil ini daripada kondisi hero gue secara langsung Tapi ya sambil tetep lirik-lirik juga kan Dengan gue selalu ngeliat map Gue itu jadi tau nih Kondisi keseluruhan pertandingin itu jalur-jalur mana aja yang kira-kira perlu didatengin sama gue sebagai tanker Dan tugas terakhir yang gak kalah penting buat kalian sebagai tanker itu adalah Inisiasi Dari semua tugas tanker ini tugas yang gue paling-paling suka Baik lagi HP tebel ditambah defense yang mantep Tentunya harus banget dimanfaatin dengan baik dong Apapun tanker yang kalian pake Tank tetep aja tank ya Kalian itu punya tugas buat ngawalin sebuah war Jadi kalau ada musuh di sekitar Kalian yang harus maju duluan Habis kalian maju baru temen-temen damage dealer ngikutin buat ngasih serangan untuk eksekusi lawan-lawan kalian Tapi buat menginisiasi itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin juga Pertama, sebelum masuk ke dalam war Kalian itu harus lihat dulu posisi tim kalian ada dimana Kalau gak ada yang nyambut inisiasi kalian tentunya bakalan sia-sia dong Yang ada kalian mati konyol Kedua, kalaupun tim kalian ada di deket kalian Bukan berarti kalian bisa open wars enaknya juga Kalian itu harus lihat timing juga Kalau game baru dimulai terus tim yang ada di deket kalian itu hero late game Ya berarti jangan maju Kalau di tim kalian di atas gambar sini titik hijaunya mati Alias ulti tim kalian belum ada Ya jangan maju juga Kalau kondisi gold kalian kalah Juga jangan maju sembarangan Jadi intinya untuk bisa main hero tanker secara efektif itu Sebenernya kalian harus mikir cepet ya Kapan harus maju Mundur Inisiasi Sama rotasi Atau lebih simpelnya Makro skill kalian itu benar-benar di asah buat main tanker Jadi semakin sering kalian main hero tank Kalian itu bakalan ngerti sendiri guys Oke jadi gitu aja buat sedikit tips dari gua Untuk kalian mainin hero-hero yang punya role tank Dan tank disini maksud gua tank bener-bener tank ya Bukan tank hyper yang lagi lumayan sering dipake Karena tentunya polanya bakalan beda Akhir kata Karena pembahasan gua udah selesai Berarti sekarang waktunya gua Charles pamit Thanks so much Salam solo public And see you again in my next videos Bye bye